Teringkasi COVID itu kan bukan anunya, bukan rombolnya yang ditutup, tidak satuan didikannya. Pernyataan itu dikemukakan menyikapi adanya potensi kebijakan pemerintah, menutup kembali kegiatan pembelajaran tatap muka, dan menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan akibat meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah dan kota-kota besar. Wali Kota Mantanam Haji Monroi sekarang menyampaikan, mengacu pada regulasi yang ada, maka pihaknya pun tidak akan menutup sekolah, dan proses belajar mengajar di satuan pendidikan akan tetap dilaksanakan. Di mana jika ada siswa yang terpapar COVID-19, maka hanya rombongan belajar atau kelas siswa yang terpapar COVID-19 itu saja yang akan ditutup dan bukan sekolahnya. Baginya untuk penutupan sekolah dan mengembalikan anak-anak belajar dengan sistem jarak jauh tentu cukup berat, dan hal itu dinarik kurang efektif. Terlebih para siswa, terutama peserta didik yang baru, tengah bersemangat-semangatnya menjalani pembelajaran tatap muka, dan bersosialisasi di sekolah barunya. Untuk itu agar pembelajaran tatap muka tetap bisa berjalan dengan lancar, maka dirinya pun meminta kepala sekolah agar kembali memperketat upaya antisipasi pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Ini anak-anak sudah mulai atlet, mereka mulai belajar, kemudian mulai belajar bersosialisasi, sudah punya nanti cukup lama kemarin. Kasih semangat-semangatnya, terutama anak-anak kita yang baru mengenal lingkungan sekolah ini, sangat penting mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan teman-teman. Ketika di kota maupun saat dikasih masing-masing, satu-satunya pendidikan kan sudah ada kemarin, dan kita sudah punya skenario itu. Jadi kalau ada, nanti kan laporan di sampingan kita, kepada sisi-sisi sekolah di kota, nanti kita lindah lagi, tapi sebenarnya kalau soal skenario SOP-nya, kan sudah kita peranggung bersama. Artinya satunya saja yang sekarang harus mengimplantasikan nanti? Iya, satunya saja, nanti satunya satu-satunya pendidikan ya, yang kita tekankan supaya lebih-lebih. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Mataram, Sabtadi Akbar, yang ditemui secara terpisah memastikan, jika sekolahnya terus melakukan upaya antisipasi dengan memperketat protokol kesehatan, di mana satgas yang ada di sekolah terus proaktif menjaga dan mengawal para peserta didik, agar tidak abai terhadap protokol kesehatan selama beraktifitas di lingkungan sekolah. Dalam rangka untuk tetap menjaga agar anak-anak kita dalam kondisi sehat, ya prokos ini tetap kita jaga, melalui tim sekolah satgas prokos tetap kita aktifkan. Artinya pengawalan, pengawasan anak-anak di dalam penggunaan masker juga tetap kita lakukan, penyediaan kuci tangan juga menggunakan sabun kita juga tetap masih melaksanakan, karena ini sudah akan menjadi sebuah budaya bahwa menjaga kebersihan ini adalah sesuatu yang sangat penting, tidak sebatas hanya pada saat terjadi pandemi saja. Irham Rasi di Lombok TV, Madaram Terima kasih telah menonton!